Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi Pak Erlin Pagi Pak Lengrakus Ini kami mau belajar ini Bapak udah nanam porang di bawah pokok sawit Tumpang sari ya Pak Waktu itu udah tanamannya udah Sudah tua ya Pak berapa luas nanamnya Ini sekitar 4 rantai 4 rantai Nah kita lihat itu pemirsa Napak Apa ya Pohonnya 4 rantai Pohon sawitnya ada Sekarang baru durman kan Pak Baru durman Ada beberapa pohon Dari 4 rantai Pak dulu Itu Apa namanya Bibitnya Berapa dulu Pak Itu saya menanam bibit sekitar 4 kilo setengah Pak 4 kilo setengah Seperti apa Yang ukuran berapa Pak Yang kecil-kecil atau yang Sebeginilah besar ini Isinya itu bisa Paling besar segini Satu kilonya sekitar 400 Tidak lebih 500 500 500 sampai 700 Beli di online ya Beli di online ya Kalau ini Kalau ini kan sudah hasilnya Terus dari 4 kilo setengah tadi Ya kan Pak Ya Jadi 4 rantai tadi ada berapa pohon 4 rantai ini saya Sekitar 3.400 pohon 3.400 pohon Apa-apa bibitnya kecil-kecil Kemudian setelah Itu bulan apa nanamnya Saya nanam di Bertahap Awal Bulan 12 Ya Pak Yang kedua Pertengahan sampai akhir Karena gak sekaligus Pemibitannya kan Gak sekaligus Itu Bapak langsung tanam Atau langsung Di Pake di polybag yang dulu Polibit kecil Oh di polybag Oh iya Jadi mulai polybag kecil itu Sekitar bulan 10 Oh di polybag kan Bulan 10 Di bulan 12 Tanam Bulan 12 Ditanam Ya di lapangan Di lapangan Pak nanamnya di lapangan Di olah tanahnya Di gulut-gulut atau gak itu Di gulut Cuman karena keterbatasan Waktu dan tenaga Dengan gulutan ala kadarnya Oh iya Gak apa-apa Ya itu justru Istilahnya kan Tanpa olah tanah Sebenarnya Tanpa olah tanah Dan saya coba-coba dulu kan Minim perawatan Tapi Dengan hasil yang ada sekarang Ketika kita gali Bisa Antanya Sebesar ini Oh iya kita lihat pak Antanya Sebesar ini Artinya Dengan Ini sekitar 7 on 8 on Sudah ditimbang ya pak ya Sudah Ini dengan perawatan Estimasi perawatan Hanya 30% Mungkin Menghasilkan seperti ini Berarti kan positif sekali Pak itu kan Istilahnya di belakang rumah Gak pernah ditengok pun Iya kan Gak pernah di Apa-apakan lah Dipupuk pun mungkin Enggak juga Dipupuk Enggak sama sekali Tapi kan dikasih kohe Tadi yang awalnya Dikasih kohe Di awal Pertama kali Ini sering ini loh pak Minim perawatan Jadi Nanam orang ini Gak merepotkan Dan pak Hasilnya ini kan Sudah ditimbang Dapat berapa Dari 4 nantai tadi Berapa kilo Kira-kira Kalau estimasi Ini katakanlah Kalau dirata-ratakan 3 on 4 on Satu Satu ininya Satu Butirnya Satu buahnya Kalau kali 3000 Aja kan Mereka 1,2 ton Kalau kita gali Itu ada 1,2 ton Kalau ini Yang digali Gak semua ya pak Gimana Ini ceritanya gimana Itu kan Gak digali Ini dari mana Kalau yang ini Ini dari sini pak Sebagian kita gali Coba-coba Ingin tahu gimana Karena tempat penyimpanan Kita belum siap Jadi itu belum Kita gali Oh ini Hanya sebagian aja Sebagian Contoh Contoh Tes Nah itu pak Berarti Kalau Tadi kan gini pak 3000 Berapa tadi pak 3400 3400 Tanaman Kalip Ketemunya Berapa ton Tadi ya Kira-kira Sekitar 1,2 ton Sekitar 1,2 ton 4 rante Pak Katanya Dapat berapa Pandeng katanya Katanya Yang sudah kita kutip Sekitar 5 kilo 5 kilo Cuman yang tersebar Di lapangan Masih banyak Oh gitu ya Oh ya Luar biasa Karena ngutipnya Kadang pagi Sebelum kerja Belakang ngutip dulu Dapat setengah kilo Iya Pak ini kan membuktikan bahwa Di bawah Pokok Sawit Bisa 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 Dulu kan belum dimatikan ini kan pak Belum dimatikan Dapat 5 kilo Ini kan yang Ini kan yang Ini yang bagus-bagus ini Ini ya Iya Tapi saya pisahkan yang besar Yang sedang Yang kecil Dan sebagian Ada yang kami kasihkan ke Orang yang mau nanam Kita kan coba 10 kilo Jadi apa Mau untuk tanam lagi pak Ini mau kita tanam lagi Cuman karena keterbatasan Tempat Mungkin yang akan saya tanam Yang ini aja Yang akan kita gali ini Semuanya nanti akan kita persiapkan Untuk bibit lagi Dan kita jual Iya Makanya saya selalu Pertanya kini Gak ada yang terus dijual Mau nanam lagi Karena kalau ini yang sebesar ini Kita tanam Nanti Ya minimal Mudah-mudahan 6 kilo Ya mudah-mudahan 6 kilo Minimal 3 kilo Kan sudah lumayan menghasilkan Dengan satu musim tanam lagi Iya iya pak Waduh Ini bapak gak coba kebun sawit Yang itu Bun sawit yang PSR Iya Itu sudah Kan dipenuhin sama Ngukuna 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 Saya lihat tadi Wai Jadi udah Gak bisa nampak Iya Tapi kalau lahan baru PSR Baru Mungkinan Itu mungkin bisa Apa kombinasikan dengan Orang Ini bapak udah berhasil Ini di daerah Rio Ini Rokan hilir Rokan hilir Rokan hilir Di bagan batu Bagan batu Oke terima kasih ya pak Erlin Sama-sama pak Ini saya lihat dulu apanya sana ya Tadi Apa lihat sawit-sawitnya Ini sedang dorman Pemirsa Wah Itulah minim perawatan Gini-gini nanti muncul lagi Itu di Di atas sana Saya lihat Zoomnya ini Kalau ini nampak Keluarannya Ini sebenarnya Kalau di apa Luar biasa loh pak Erlin Kalau di olah Maksimal Luar biasa Luar biasanya gini Bapak nanam apa aja Yang ada disini Ini pepayak Apa Kalifornia ini kan Sawit Ke bawahnya porang Terus Ini ada Durian musangking Iya musangking pak Saya tahu musangking Lengkap ini ada kepok Waduh Luar biasa Saya senang Nanam-nanam pak Cuman merawatnya Kurang Masih kurang Ilmu masih kurang Oh Enggak pak Ini udah luar biasa Iya Oke terima kasih pak Herlin sudah berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih